Momen pembatas hingga kursi pengadilan ditrobos. Usai pembacaan vonis Barada E, terekam hingga LPSK langsung menarik dan mengamankan Barada E. Usai sidang kondisi pengadilan Negeri Jakarta Selatan cukup riuh, dikarenakan banyak orang yang menanti putusan vonis Barada E. Setelah Hakim Wahyu menutup persidangan yang digelar pada Rabu 15 Februari 2023, terlihat Barada E langsung ditarik oleh LPSK. Para fotografer yang menunggu momen pun langsung meneriaki dan meminta untuk mengambil gambar dari Barada E. Karena langsung diamankan, para fotografer tersebut mendesak masuk. Akhirnya, pembatas dan kursi yang ada di pengadilan pun diterobos. Akhirnya, pembatas dan kursi yang ada di pengadilan. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.